Pedang kilat membasmi iblis jilid lima. Bun Hou diam-diam kagum dan terkejut. Ini tentu bukan pemuda sembarangan pula. Dia sudah menyimpan kembali pedangnya, dan dari sinarnya saja pemuda itu sudah dapat memberi nama yang amat tepat. Memang pedangnya adalah Louis Kong Kiam, pedang kilat. Akan tetapi Bun Hou mengerutkan alisnya. Pemuda yang ramah dan tampan ini tentu ada hubungan dengan gerombolan perampok ini. Tentu tadi hanya berpura-pura saja menyerahkan uangnya di rumah makan. Akan tetapi aku merasa heran melihatmu, sobat, kata Bun Hou dengan sinar mata penuh selidik. Engkau sendiri apa hubunganmu dengan gerombolan perampok ini? Engkau tadi hanya berpura-pura pemuda itu tersenyum. Ha, apa bedanya denganmu, sobat? Engkau tadi pun berpura-pura, menyerahkan uangmu kepada mereka. Kiranya engkau membayangi mereka dan menghajar mereka di sini. Akan tetapi sebelum kita bicara, aku ingin melihat kemampuanmu lebih jauh. Paman Pou, coba kau tandingi si pedang kilat ini baik, Kong Cu, suan muda, kata pria tua gagah perkasa itu dengan sikap yang menghormat sekali. Kemudian, dia melangkah maju berhadapan dengan Bun Hou. Orang muda, kita bukan musuh. Kami menghargai orang-orang gagah, dan mentaati perintah Kong Cu, aku ingin mengenal ilmu selatmu. Nah, bersiaplah Bun Hou senang dengan sikap yang tegas dan jujur dari orang gagah ini. Dia pun ingin tahu sampai di mana kepandainya, dan pemuda aneh yang begitu ditaati dan disebut suan muda itu telah mengatakan bahwa nanti saja mereka bicara setelah mengenal kepandainya. Baik, dia akan memperlihatkan kepandainya. Silakan, aku sudah siap, katanya. Ketika dia melihat betapa orang gagah itu memasang kuda-kuda dengan gaya aliran Xiao Lim Pai, Bun Hou semakin penasaran, bila mana ada murid Xiao Lim Pai yang menjadi pimpinan perampok. Ayah kandungnya sendiri, mendiang kuatin, dikenal sebagai seorang pendekar Xiao Lim Pai dan dia sendiri pun sejak kecil dilatih ayahnya dengan ilmu silat aliran Xiao Lim Pai. Karena penasaran, maka dia pun sengaja memasang kuda-kuda Xiao Lim Pai untuk mengimbangi lawan. Melihat pemuda itu memasang kuda-kuda Xiao Lim Pai, orang gagah itu mengeluarkan suara tertahan dan pandang matanya terbelalak, murid Xiao Lim Pai tanyanya heran. Murid Xiao Lim Pai asli karena selalu menentang kejahatan kata Bun Hou menyindir. Ah, engkau belum mengerti. Mari kita mengadu kepandain dulu baru nanti engkau bicara dengan Kong Chu, kata orang itu. Lihat serangan dan dia pun mulai menyerap dengan ilmu silat Xiao Lim Pai yang amat kuat. Melihat gerakannya, tahulah Bun Hou bahwa lawannya menggunakan ilmu lohon kun, silat kakek gagah, satu di antaramu ilmu Xiao Lim Pai. Dia pun pernah mempelajari ilmu ini, maka dia pun memergunakannya untuk melawan. Karena keduanya menggunakan ilmu yang sama, maka mereka kelihatan seperti dua orang murid Xiao Lim Pai yang sedang melatih lohon kun. Akan tetapi, Bun Hou segera menyadari bahwa dalam hal ilmu silat Xiao Lim Pai, dia masih kalah jauh dibandingkan lawan. Bahkan mungkin ayahnya sendiri tidak akan mampu menandingi tingkat lawan ini. Kalau dia bertahan dengan jurus-jurus lohon kun, dia tentu akan kalah, maka dia pun mengubah gerakannya dan kini dia memainkan ilmu It Shin Chi, satu jari sakti, ilmu yaitu ilmu silat yang menggunakan totokan satu jari untuk menyerang, ilmu yang dipelajarinya dari Xiao San Ong. Plak-plak dua kali totokannya ditangkis lawan, akan tetapi karena Bun Hou menggunakan tenaga im yang butek cinkeng, orang gagah itu tak dapat menahan dirinya dan terhoyung ke belakang. Ah, bukankah itu It Shin Chi? Tanda tanya orang itu berseru kaget dan Bun Hou semakin kagum. Lawannya ini benar-benar bermata tajam, dapat mengenal ilmu yang dipelajarinya dari gurunya. Dia pun ingin memperlihatkan kepandayanya, maklum bahwa lawan memang lihai sekali sehingga tadi mampu mengimbangi It Shin Chi, walaupun agak terhoyung. Coba lihat yang ini, apakah Hengkau juga mengenalnya dan kini Bun Hou memainkan jurus-jurus rahasia dan aneh dari im yang butek cinkeng. Lawannya mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk melawan ilmu aneh itu. Mereka nampak saling pukul, saling elak dan tangkis, akan tetapi belum sampai sepuluh jurus. Orang tua yang gagah perkasa itu terdorong ke belakang, mencoba untuk menahan diri, akan tetapi tetap saja dia terpelanting roboh. Dia cepat meloncat bangun dengan muka merah dan matel, terbelalak. Bukan, Min. Ilmu apakah itu tadi? Tenagamu amat dasyat. Belum pernah selama hidupku melihat tenaga yang sedemikian dasyatnya. Engkau hebat, orang muda, aku mengaku kalah, terdengar tepuk tangan. Pemuda itu yang bertepuk tangan, wajahnya berseri dan senyumnya cerah, dia nampak girang sekali. Sobat, engkau memang hebat, jauh di luar persangkaanku semula. Engkau dapat mengalahkan paman Pou? Bukan, Min. Mari, Sobat, mari kita bicara, jangan di sini, tidak leluasa. Mari ikut ke tempat kami, Bun Hou memang ingin sekali mengetahui siapa pemuda itu dan mengapa mempunyai anak buah yang melakukan perampokan di rumah makan itu, dan siapa pula ahli silat siau limpai yang tangguh itu. Maka, dia pun mengangguk dan tidak menolak ketika seorang anak buah, atas isarat pemuda itu, menuntun tiga ekor kuda untuk mereka bertiga. Bun Hou segera meloncat ke punggung kuda dan mengikuti pemuda itu dan orang si Pou yang baru saja mengadu kepandayan dengannya. Dua puluh orang anak buah itu ternyata mengikuti mereka. Setelah memasuki hutan dan mendaki sebuah bukit kecil, akhirnya mereka bertiga tiba di pekarangan sebuah rumah terpencil. Rumah itu sederhana saja bentuknya, akan tetapi cukup besar dan pekarangannya juga luas. Nampak beberapa orang laki-laki berpakaian pelayan menyambut tiga orang itu. Mereka memberi hormat kepada pemuda itu dan menuntun tiga ekor kuda. Ini rumah kami mari silakan masuk, sobat dan kita bicara. Bun Hou mengikuti pemuda itu dan si tinggi besar si Pou itu mengikuti di belakangnya. Mereka memasuki rumah dan setelah masuk, baru Bun Hou mendapat kenyataan bahwa rumah yang dari luar nampak bercahaya itu, di sebelah dalamnya penuh dengan perabot yang mewah sekali. Dan begitu memasuki ruangan depan, nampak lima orang wanita muda yang usianya antara 18 sampai 20 tahun, kelimanya cantik jelita dan manis, keluar menyongsong pemuda itu dengan sikap mereka yang manja namun penuh hormat. Akan tetapi, kegembiraan mereka itu berubah menjadi sikap yang alim dan pendiam ketika mereka melihat bahwa pemuda itu datang bersama seorang pemuda lain yang asing bagi mereka. Pemuda itu tersenyum dan memberi isarat kepada mereka berlima untuk masuk ke dalam dan memesan agar dipersiapkan hidangan makan siang untuk dia dan tamunya. Sambil tersenyum dan memberi hormat ke arah Bun Hou dengan malu-malu, lima orang itu berlari memasuki rumah bagian dalam, dan pemuda itu mempersilahkan Bun Hou untuk masuk ke dalam ruangan tamu yang berada di bagian kiri. Mereka bertiga duduk di ruangan tamu yang luas dan selain kursi-kursinya indah dan enak diduduki, juga ruangan itu bersih dan dindingnya digantungi tulisan-tulisan dengan huruf indah dan beberapa buah lukisan alam. Jendela-jendelanya terbuka ke taman sehingga hawa di dalam ruangan itu sejuk dan nyaman sekali. Nah, sekarang kita berkenalan, sobat. Namaku Siotek, dan ini adalah Paman Pou, pembantuku yang setia, juga pelindungku yang gagah perkasa. Seperti yang telah dikatakannya tadi, kami suka sekali berkenalan dan bersahabat dengan orang-orang gagah di dunia, maka pertemuan kami denganmu merupakan kebahagiaan besar bagi kami. Siapakah namamu dari mana dan dari aliran mana, juga apa kedudukanmu namaku Kwa Bun Hou, berasal dari Nanting. Aku hidup sebatang kera yatim piatu, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, juga bukan dari aliran manapun dan tidak mempunyai kedudukan apapun. Pemuda yang bernama Siapek itu kelihayan semakin gembira mendengar keterangan singkat Bun Hou, terutama sekali karena Bun Hou tidak mempunyai kedudukan dan tidak terikat aliran apapun. Akan tetapi orang yang nama lengkapnya Po Chi itu, memandang penuh selidik dan bertanya, Maaf, Kwa Nghiong, orang gagah Kwa melihat dasar gerakan silatmu, tidak salah tapi bahwa engkau setidaknya pernah mempelajari ilmu silat Siap Lim Pai. Bukankah engkau murid Siap Lim Pai Bun Hou menggelengkan kepalanya, mendiang ayahku adalah murid Siap Lim Pai, Dan ketika masih kecil aku pernah mempelajari ilmu silat aliran itu dari mendiang ayahku. Akan tetapi aku bukan murid langsung dari Siap Lim Pai, kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama mendiang ayahmu, murid Siap Lim Pai yang tinggal di namping itu Po Chin mendesak. Mendiang ayahku bernama Kuatin, Po Chin terbelalak girang. Ah, kiranya dia. Aku mengenalnya dengan baik, bahkan kami masih terhitung saudara sekeluarga, sealiran. Dia seorang pedagang kita yang berhasil dan gagah perkasa, seorang pendekar sejati. Akan tetapi, aku tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Kalau tak salah, usianya sebaya denganku, belum tua benar, ayah dan ibu tewas oleh gerombolan penjahat yang membalas dendam kepada ayah, kata Bun Hou singkat. Karena itu aku selalu menentang para penjahat dan perampok, setelah berkata demikian, dia menatap wajah Siap Tek dengan pandang mata, tajam. Haha, sekali lagi ku yakinkan padamu bahwa kami bukanlah penjahat dan perampok. Engkau tadi sudah mendengar bahwa Paman Po adalah murid Siap Lim Pai saudara seperguruan mendiang ayahmu. Apakah orang seperti dia ini pantas menjadi perampok, dan apakah aku pantas pula menjadi kepala perampok akan tetapi di rumah makan tadi? Memang kami sengaja. Kuato aku, kakak kuakata Siap Tek. Sebaiknya aku menyebutmu to aku saja, lebih akrab. Kuulangi, kami memang sengaja membiarkan anak buah kami melakukan perampokan secara menyolok, aneh sekali. Bukan perampok akan tetapi membiarkan anak buah perampok, hem. Kongcu, harap jangan mempermainkan aku kata Bun Hou tak senang, dan mengingat betapa semua orang menyebut pemuda itu Kongcu, dia pun ikut-ikutan. Dia masih merasa yakin bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Melakukan perampokan akan tetapi bukan perampok, lalu apa kami adalah pejuang? Ngehaha, pejuang. Berjuang untuk apa untuk mengusir pemberontak dan pengkhianat kata pula Siap Tek sambil mengepal tinju dan tiba-tiba saja sikapnya penuh semangat, pandang matanya berapi-api dan mukanya kemarahan. Ehaha, aku, aku sungguh tidak mengerti apa maksudnya semua ini, Kongcu. Lalu apa hubungannya perjuangan dengan perampokan? Siapa pula pemberontak dan pengkhianat itu Siap Tek menghela nafas panjang? Sungguh sayang, betapa sedikit para pendekar yang gagah memperdulikan urusan negara. Kuato aku, kami sengaja menyuruh anak buah kami melakukan perampokan di kota-kota, di tempat umum, Pertama untuk menarik perhatian para pendekar dan orang gagah agar dapat berhadapan dengan kami seperti halnya engka sekarang ini. Dan kedua perampokan-perampokan itu setidaknya akan menimbulkan kekacauan dan kesan buruk mengenai keamanan terhadap pemerintah pemberontak. Pemerintah pemberontak ya, bukankah kerajaan Chi sekarang ini merupakan pemberontak yang telah mengkhianati dan menggulingkan kerajaan yang sah? Pemerintah yang sah adalah kerajaan Liusang Bun Hou yang tidak pernah memperhatikan urusan kenegaraan, semakin bingung. Akan tetapi, yang pernah ku dengar, kerajaan Liusang telah jatuh dan sekarang yang menjadi penguasa adalah kerajaan Chi. Kalau tidak salah, hal ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu, eh, aku sendiri tidak tahu benar, hanya mendengar-dengar saja karena bertahun-tahun aku sibuk belajar ilmu. Kalau begitu, kalian ini adalah orang-orang yang anti kerajaan Chi yang baru dan menentang arp pemerintah, sengaja menimbulkan kekacauan tentu saja. Kami akan tetapi tiba-tiba Pong Chin memotong kata-kata pemuda itu. Kuang Hiong, harap jangan salah paham. Yang jelas, kami bukanlah penjahat, dan untuk memberi penjelasan, nanti setelah makan, aku akan mengajakmu untuk melihat-lihat keadaan kami. Kami sedang menyusun pasukan dan mengumpulkan orang-orang gagah pembela kebenaran dan keadilan. Kalau sudah melihat keadaan kami, nanti engkau tentu akan mengerti, Haha, benar sekali ucapan Paman Pou. Kalau dijelaskan perlahan-lahan dan mengenal keadaan kami, dapat saja engkau menjadi salah paham dan mengira kami gerombolan penjahat. Nah, sekarang ku persilahkan engkau untuk makan siang bersama kami, to aku. Kita sudah saling berkenalan dan bersahabat, harap engkau tidak merasa sungkan lagi. Paman Pou, coba kau lihat apakah sudah siap makan siang di dalam, Pou Chin keluar dan dua orang gadis pelayan cantik memasuki ruangan tamu itu, membawa suguhan anggur dan teh. Dengan sikap gembira Siao Pek lalu menyuguhkan anggur kepada Bun Hou dan ketika meminum anggur itu, diam-diam Bun Hou kagum. Anggur yang lezat bukan main, manis, sedap dan halus sekali. Tak lama kemudian Pou Chin masuk dan memberitahu bahwa makan siang telah siap. Biarpun merasa sungkan, Bun Hou tidak menolak. Dia merasa semakin tertarik dan ingin sekali mengenal cuan rumah lebih dekat. Banyak rahasia menyelubungi cuan rumah dan dia tentu selamanya akan merasa menyesal dan penasaran kalau tidak dapat mengetahui dengan benar siapa sebenarnya Siao Pek ini dan apa maunya. Ruangan makan itu lebih mewah daripada ruangan tamu. Meja yang terukir indah penuh dengan hidangan yang masih mengepulkan uap yang sedap. Kursi-kursinya juga berukir dan Siao Pek duduk di kepala meja. Pou Chin duduk di sebelah kanannya, dan Bun Hou dipersilakan duduk di sebelah kirinya. Lima orang wanita muda yang cantik jelita dan yang tadi menyambut kedatangan mereka juga berada di situ dengan sikap yang genit dan ramah, penuh senyum manis dan kerling memikat. Mereka berlima inilah yang melayani Siao Pek makan minum, dan atas isarat Siao Pek dua orang di antara mereka kini melayani Bun Hou, menuangkan arak, mengambilkan dan menambahkan lauk pada mangkok Bun Hou, Kou Chin tidak dilayani mereka, dan hal ini membuat Bun Hou merasa sungkan bukan main. Hidangan itu sungguh merupakan hidangan mewah yang lezat, yang belum pernah dimakan oleh Bun Hou, tentu amat mahal harganya. Seperti makanan yang dihidangkan kepada raja-raja. Tiba-tiba Bun Hou tertegun dan jantungnya bergebar. Apa hubungan Siao Pek ini dengan raja? Dengan kasar? Seorang pangerankah dia? Ah, sekarang dia dapat menduga. Siao Pek tentulah seorang pangeran atau setidaknya seorang bangsawan tinggi dari kerajaan Li Usang yang telah jatuh dan dia bercita-cita untuk merampas kembali tahta kerajaan dari pemerintah atau kerajaan Chi yang baru. Dan Pou Chin tentu juga seorang yang setia kepada kerajaan Li Usang yang telah jatuh. Selagi mereka makan minum, tiba-tiba terdengar suara merdu dan nyaring seorang wanita dari luar pintu ruangan itu. Ayah sedapnya. Ada pesta apa sih? Kenapa Koko, Kakanda, tidak memberitahu apa-apa? Kenapa aku ditinggal, tidak diajak ikut pesta? Tidak pelucu, ah dan munculah orangnya di ambang pintu. Bun Ho yang duduknya tepat menghadap pintu itu, memandang dan terpesona. Gadis itu bukan Ming. Lima orang wanita yang melayani mereka makan juga cantik jelita, akan tetapi dibandingkan dengan gadis yang kini berdiri di ambang pintu, sungguh nampak sekali perbedaannya. Kalau lima orang wanita itu hanya cantik dan lembut, namun gadis yang kini berdiri di depan pintu itu masih amat muda, dan memiliki kesegaran yang tidak dimiliki wanita lain. Begitu segar, bebas dan gagah perkasa. Pakainya ringkas, serbah hitam, tidak mewah namun serasi dengan bentuk tubuhnya yang ramping padat. Wajahnya manis sekali, dengan rambut digelung ke atas, diikat sapu tangan kuning dan agak awut-awutan mungkin baru pulang dari perjalanan sehingga pakaian itu agak berdebu dan rambut itu diusik angin. Tangan kirinya masih memegang sebatang cambuk kuda dari kulit, dan sikapnya begitu anggun, begitu gagah berwibawa, bahkan sedikit angkuh. Ia tidak pemalu seperti gadis lain, bahkan pandang matanya langsung menatap wajah Bun Hou dan pemuda inilah yang akhirnya menundukan pandang matanya, seolah silau oleh sinar matu yang mencorong itu, atau setidaknya khawatir kalau disangka tidak tahu susila. Sepasang alis Xiao Pek berkerut ketika dia melihat gadis itu, akan tetapi dia tersenyum. Aha, kebetulan engkau pulang, Xiao Moi. Pesta ini diadakan secara mendadak, jadi tidak keburu memberitahu engkau yang sejak pagi sudah pergi. Hayo, ikutlah makan dan kenalkan, tamu kehormatan kita ini adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu silat hebat sekali. Namanya Kua Bun Hou dan Kujuluki dia si pedang kilat Xiao Pek bangkit dan menarik tangan adiknya yang sudah mendekat, lalu memperkenalkannya kepada Bun Hou, Kua To Ako, ini adalah adikku yang bengal dan manja, namanya Kio Lan. Bun Hou cepat bangkit dan memberi hormat kepada gadis yang lincah itu dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Akan tetapi, gadis itu agaknya tidak peduli akan segala upacara perkenalan itu, lalu bertanya kepada Pou Chin, Paman Pou, benarkah, kepandainya hebat? Bagaimana kalau dibanding dengan kepandain Paman wajah Pou Chin berubah kemerahan dan hampir saja dia tersedak? Dia minum araknya, lalu menjawab, kepandain Kua Ang Hiong jauh lebih tinggi daripada ilmu silat saya. Xiao Chia, Nona, Air, kalau begitu hebat, aku harus belajar silat darimu, Kua Ang Hiong seru gadis itu dan tanpa banyak ribut lagi ia pun mengambil tempat duduk di sebelah Bun Hou. Pemuda ini merasa seperti ada bunga mawar setaman mendekatinya, membuat jantungnya bergebar. Padahal, ketika dua orang pelayan cantik tadi melayaninya, demikian dekat bahkan disengaja atau tidak beberapa kali ujung lengan baju mereka menyentuhnya, dia sama sekali tidak merasa apa-apa, bahkan merasa tidak enak sekali. Ketika seorang pelayan menghampirinya untuk menuangkan arak, Kio Klan menolak halus dan berkata, ditujukan kepada Xiao Tec. Koko, ku rasa Kua Ang Hiong dan Paman Pong tidak perlu dilayani, dapat menuangkan arak dan mengambil lauk sendiri. Kenapa harus dilayani? Sebaiknya Koko tidak menyusahkan kelima enci ini. Harap enci sekalian kembali saja ke dalam. Bukankah begitu? Kua Ang Hiong dan kau, Paman Pong lima orang wanita cantik itu saling pandang dan agak tersipu, akan tetapi Xiao Tec tertawa. Hahaha, engkau selalu jujur dan kasar, Xiao Mwoy. Baiklah, kalian mengasuhlah. Nanti saja kalau sudah selesai perintahkan para pelayan membersihkan meja, lima orang wanita cantik itu lalu berlari kecil meninggalkan ruangan makan itu. Nah, begini lebih leluasa, bukan? Kita dapat bicarakan apa saja. Tentu saja kalau Kua Ang Hiong ini telah menjadi sahabat yang dapat dipercaya, tanpa sungkan lagi Kiok Lan mengambil masakan dengan sumpitnya, dan mulai makan. Sungguh jauh bedanya dalam hal sopan santun antara gadis ini dan kakaknya. Xiao Pec makan dengan sikap yang amat hati-hati dan selalu menjaga kesopanannya Kiok makan seorang bangsawan tinggi yang tidak mau tercelah sedikitpun. Sebaliknya, gadis itu makan seperti seorang gadis Kang O, makan dengan enaknya tanpa rikuh. Juga ia menuangkan dan minum arak bagaikan minum air saja. Apakah engkau membawa kabar penting Xiao Mwoy? Kalau urusan negara, sebaiknya dibicarakan nanti saja denganku. Kalau urusan pribadi, boleh saja dibicarakan sekarang, tidak ada urusan negara itu kan urusanmu, Koko. Dengar baik-baik, bukan hanya engkau yang menemukan Kuang Hiong ini sebagai seorang pendekar sakti. Aku pun membawa seorang tamu, seorang pendekar sakti yang berilmu tinggi, Koko. Ehaha, siapa dia? Bagaimana engkau bertemu dengan dia dan di mana dia sekarang? Si Opek yang agaknya amat penuh perhatian itu bertanya dan jelaslah bahwa pemuda ini memang ingin sekali berkenalan dengan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Nanti dulu, Koko. Biar dia menanti di ruangan tamu. Aku sudah menyuruh pelayan menghidangkan minuman. Pertemuanku dengan dia menegangkan, Koko. Aku dihadang orang-orang jebel menjemukan itu. Akan tetapi ilmu silat para pimpinannya lihai dan aku hampir celaka. Untung tiba-tiba muncul pendekar yang hebat ini sehingga aku tertolong. Si Opek tertarik sekali. Si Omuwe ceritakanlah yang jelas. Apa yang telah terjadi? Jangan sepotong-sepotong membuat kami jadi penasaran sekali, tegur kakaknya. Gadis itu tertawa, nampaknya puas sekali dapat membuat para pendengarnya tertarik. Kemudian, tanpa menghentikan makan, sambil makan ia bercerita tentang apa yang baru saja dialaminya pagi hari itu. Gadis itu memang merupakan adik kandung seayah berlainan ibu dengan si Opek. Sejak kecil, Kiyoklan memang memiliki watak yang lincah jenaka dan pemberani, apalagi karena sejak kecil ia suka berlatih silat sehingga kini, dalam usia 17 tahun, ia telah menjadi seorang gadis yang lihai. Banyak sekali burunya, yaitu para jagoan istana kerajaan Li Usang yang telah jatuh. Dan, yang terakhir, Pong Chin yang lihai juga melatihnya sehingga ia menjadi semakin lihai. Pagi hari itu, ia berpamit kepada kakaknya untuk pergi berburu ke hutan di Bukit Hijau yang dihuni banyak di binatang buruan. Si Opek yang mengetahui keberandalan adiknya, tidak dapat melarang, akan tetapi dia percaya penuh akan kelihayan adiknya sehingga berkeliaran seorang diripun takkan ada yang mampu mengganggunya. Adiknya itu tidak akan dapat dikalahkan oleh 10 orang pria kasar dan kuat sekalipun. Dengan bersenjatakan busur kecil dan banyak anak panah, Kyoklan memasuki hutan di lareng Bukit Hijau. Akan tetapi di tepi hutan itu, ia bertemu dengan tiga orang pengemis yang menghadang perjalanannya. Mereka memandang kepadanya dan ketiganya menyodorkan tangan kanan minta sedekah. Nona tolonglah kami orang-orang miskin dan kelaparan kata mereka senada. Kyoklan berhenti melangkah dan berdiri di depan mereka, memandang penuh perhatian. Alisnya berkerut dan mulutnya senyum mengejek. Hatinya merasa tak senang sekali. Tiga orang itu adalah laki-laki bertubuh cukup sehat dan kuat, usia mereka antara 30 sampai 40 tahun. Al-hahaha, apakah kalian ini tidak malu? Tiga orang laki-laki sehat dan kuat, belum kakek-kakek lagi, menjadi pengemis yang minta-minta. Orang-orang macam kalian ini hanya membuat malu bangsa saja dan tidak layak hidup. Pergilah, aku tidak sudi memberi apapun kepada kalian berubah sikap tiga orang laki-laki itu. Kalau tadi mereka memasang wajah menyedihkan, dengan suara yang mohon belas kasihan, kini mereka melotot dengan muka berubah kemerahan. Mereka memandang ke kanan-kiri, dan kesunyian tempat itu agaknya menambah semangat dan keberanian mereka. Yang termuda di antara mereka, matanya sipit hampir terpejam dan hidungnya pesek, melangkah maju dan tersenyum mengejek. Nona manis, kalau engkau tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada kami, berikan saja apa yang kau miliki. Kecantikanmu, hehehe, cukup untuk kami bertiga. Bukankah begitu, hehehe, kawan-kawan benar sekali kata dua orang kawannya. Sepasang matu yang indah itu terbelalak, dan muka itu berubah kemerahan. Memang kalian tidak patut hidup. Jahanam busuk kalian, anjing kotor hahaha, ia cantik dan galak pula kata si matu sipit dan dia pun sudah menerjang ke depan untuk meringkus dan memeluk gadis yang dianggapnya amat menggairahkannya itu. Kyoklan menyambutnya dengan sebuah tendangan yang ditujukan ke arah perutnya. Orang itu mengenal gerakan silat yang dasyat, dan agaknya si matu sipit juga ahli silat maka dia cepat menangkis dengan kedua tangannya yang disabutkan ke bawah, tidak jadi merangkul. Duk dan akibat tangkisan ini, si matu sipit terjengkang dan terbanting sampai 3 meter jauhnya. Dua orang temannya menjadi terkejut dan marah. Tahulah mereka mengapa gadis itu berani bersikap kasar dan menghina mereka. Kiranya seorang gadis kengow yang pandai silat. Mereka segera mencabut tongkat besi yang terselit di pinggang, lalu menyerang, sekali ini bukan untuk terbuat mesum, melainkan untuk melukai gadis yang dianggap lawan berbahaya itu, juga yang terjengkang tadi, setelah mengerang sebentar lalu bangkit, mencabut tongkat besinya dan tiga orang itu kini mengeroyok Kyoklan. Akan tetapi, segera mereka mendapatkan kenyataan pahit. Mereka telah bertemu batu keras. Biarpun hanya bersenjatakan busurnya, Kyoklan mampu menghajar tiga orang itu sampai babak belur dan akhirnya mereka bertiga lari tunggang langgang dengan kepala benjol dan luka-luka kecil yang merobek baju dan kulit. Huh, belum bertemu binatang buruan, bertemu tiga orang yang lebih jahat daripada binatang kata Kyoklan sambil tersenyum mengejek. Karena mereka merupakan lawan yang lunak saja baginya, Kyoklan sudah melupakan peristiwa itu dan memasuki hutan. Dalam waktu kurang dari satu jam, ia telah berhasil memanah roboh seekor kijang muda yang gemuk. Hehehe, Koko tentu akan senang sekali. Dia paling suka makan daging paha kijang dipanggang katanya seorang diri sambil berlari menghampiri kijang yang roboh itu. Akan tetapi, ia tiba di bawah tohon dekat semak belukar itu, ia mengerutkan alisnya. Kijang itu telah dipanggul seorang yang dikenalnya sebagai si Matusipit tadi, yang tertawa-tawa membawa pergi bangkai kijang itu. Hei, berhenti, kawan jing busuk. Kembalikan kijangku teriak Kyoklan dan ia bergerak hendak mengejar. Akan tetapi tiba-tiba ada angin menyambar dari samping. Suara senjata berdesing membuat ia terkejut dan cepat melompat untuk mengelak. Kiranya yang menyerangnya adalah seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun yang memegang sebatang tongkat besi pula. Dan kakek ini pun berpakaian pengemis. Selain dia, di situ masih terdapat empat orang pengemis setengah tua lain lagi dan mereka semua memandang kepadanya dengan sikap marah. Hei, kalian ini lima orang pengemis tua, mengapa tiba-tiba saja menyerangku? Aku hendak mengejar pencuri kijangku itu bentak Kyoklan marah. Hem, engkau seorang gadis yang masih muda sekali, masih remaja akan tetapi sudah memiliki watak yang keras dan kejam. Engkau telah mengandalkan kepandayanmu untuk menghina dan memukuli tiga orang murid kami. Kalau engkau tidak mempunyai apa-apa untuk memberi sedekah kepada mereka sudah saja jangan beri apa-apa. Kenapa engkau tidak mau memberi malah menghina mereka, kemudian memukuli mereka baru sekarang Kyoklan tahu bahwa ia berhadapan dengan lima orang jebel-jebel jagoan yang menjadi guru dari para pengemis, kurang ajar tadi dan timbulah kemarahannya. Aha, kiranya kalian adalah guru-guru para pengemis busuk yang kurang ajar tadi. Bagus, bagus. Kalau murid-muridnya jahat guru-gurunya tentu lebih jahat lagi. Kalian telah mengajarkan orang-orang yang masih sehat dan kuat untuk mengemis, bahkan untuk bersikap kurang ajar. Kalau kalian mengajar orang-orang untuk mengemis, tentu kalian sendiri juga pengemis-pengemis besar hem, engkau memiliki mati akan tetapi seperti buta. Kami adalah goliong sin kai, pengemis sakti lima naga, tentu saja pekerjaan kami mengemis. Para murid kami tadi juga adalah anggauta-anggauta tia tungkai pang, perkumpulan pengemis tongkat besi. Engkau berani mati hendak menentang tia tungkai pang orang masih sehat dan kuat mengemis, akhirnya tentu menjadi perampok. Kalau tidak diberi sedekah, tentu akan mengandalkan kekuatannya untuk mengaksa. Kalian ini orang-orang jahat, pergilah sebelum ku hajar seperti tiga orang pengemis busuk tadi bocah ingusan sombong. Makan tongkat ku mentak pengemis setengah tua yang bertubuh kecil kurus itu. Biarpun dia nampak kecil kurus, akan tetapi ketika tongkat besinya menyambar, terdengar angin pukulan dasyat sehingga Kyoklan harus cepat melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Ia tahu bahwa lawannya ini liai, akan tetapi Kyoklan adalah seorang gadis yang tak pernah mengenal takut. Bahkan ia marah sekali dan begitu pukulan tongkat lawan itu luput, ia pun langsung membalas dengan serangan pedangnya. Ia telah mencabut pedangnya. Dengan pedang di tangan kanan dan busur di tangan kiri, gadis itu bukan hanya membalas dengan serangan satu kali, melainkan secara bertubi-tubi dan ia pun mendesak lawan dengan penuh kemarahan. Akan tetapi pada saat itu, empat tarang pengemis lainnya sudah menerjang dengan tongkat mereka dan ternyata setelah mereka maju berlima, gerakan tongkat mereka menjadi lain. Mereka bergerak bagaikan barisan tongkat saling tunjang dan saling melindungi sehingga dikeroyok barisan tongkat ini, Kyoklan menjadi bingung dan terdesak. Sebetulnya, tingkat kepandayan lima orang itu, kalau maju seorang demi seorang, masih belum mampu menandingi Kyoklan. Akan tetapi begitu maju bersama, apalagi mereka memiliki ilmu barisan tongkat yang amat liai, Kyoklan menjadi kewalahan dan nyawanya terancam bahaya maut. Ia kini hanya, mampu memutar pedang dan gendawanya untuk melindungi diri, namun kalau hal seperti itu dilanjutkan, akhirnya ia tentu akan terpukul roboh. Pada saat keadaan Kyoklan amat gawat itu, tiba-tiba terdengar suara suling melengking yang semakin lama semakin dekat. Dan tiba-tiba saja, terdengar bentakan setelah suara suling berhenti. Lima orang laki-laki mengeroyok seorang gadis remaja. Sungguh tak tahu malu lima orang pengemis itu melihat munculnya seorang pemuda yang berusia 25 tahun, bertubuh sedang dan gerak-geriknya halus dengan pakaian sastrawan yang indah dan mewah, seorang pemuda tampan pesolek yang memegang sebatang suling yang panjangnya seperti pedang, dan suling itu berkilauan putih seperti terbuat dari perak. Nona, mundurlah, biar aku yang menghajar orang-orang kotor itu kata si pemuda. Kyoklan yang sudah kewalahan dan napasnya terengah-engah, menggunakan kesempatan selagi lima orang itu memandang si pemuda, melompat ke belakang dan ia pun berdiri memandang dengan kagum. Sikap pemuda itu yang mengagumkan hatinya, begitu tenang begitu penuh kepercayaan kepada diri sendiri dan berani memandang rendah lima orang jagoan pengemis yang lihai itu. Keparat, jangan mencampuri urusan Tiatung Kai Pangbentak seorang pengemis, dan empat orang kawannya sudah bergerak mengepung pemuda yang memegang suling itu. Melihat ini, diam-diam Kyoklan merasa khawatir. Jangan-jangan pemuda ini akan menjadi korban, pikirnya, ia merasa tidak enak. Pemuda ini hendak menolongnya, akan tetapi ia meragukan apakah pemuda yang tampan halus ini akan mampu mengalahkan goliong sin kai yang demikian lihai. Akan tetapi, kalau ia turun tangan membantu, ia merasa tidak enak pula kepada penolongnya, seolah ia memandang rendah. Biarlah, pikirnya, ia akan melihat perkembangannya dan kalau penolongnya itu terdesak dan terancam, baru ia akan turun tangan membantunya. Kini lima orang pengepung itu mulai menggerakkan tongkat besi mereka, mengeroyok dan menyerang secara bertubi, pemuda itu masih nampak tenang saja, dan tiba-tiba nampak gulungan sinar perak berkilauan ketika dia menggerakkan sulingnya. Lenyaplah tubuh pemuda itu terbungkus gulungan sinar senjatanya dan terdengar bunyi berdencingan ketika lima batang tongkat besi itu disambar sinar suling, disusul serangan aneh yang membuat lima orang pengepung itu berturut-turut terjengkang ke belakang. Kiyotlan sampai terbelalak saking heran dan kagumnya. Ternyata pemuda itu seorang pendekar sakti yang amat hebat ilmu kepandainya. Ketika lima orang tokoh pengemis itu merangkak bangun, seorang di antara mereka berseru cemas, Tok Siau Kwei, setan suling beracun pemuda itu tersenyum mengejek, untuk membuktikan bahwa dugaan kalian itu benar, dalam waktu setengah hari, kalian akan mati keracunan, lima orang itu terkejut dan memeriksa tubuh masing-masing. Ada yang tadi terkena pukulan suling pada lengannya dan di situ nampak noda menghitam sebesar ibu jari tangan, kalau disentuh nyeri bukan main dan terasa panas di bagian dalamnya. Demikian pula dengan yang lain. Di bagian yang tadi terpukul ujung suling, terdapat tanda menghitam itu. Keracunan. Tanpa mengenal malu lagi, mereka lalu melempar tongkat besi dan menjatuhkan diri berlutut, berjajar menghadap pemuda itu. Kongcu, kami mohon Kongcu sudi mengampuni nyawa kami. Mereka meratap ketakutan. Pemuda itu bukan lain adalah sumahok yang berjuluk Tok Siau Kwei. Setelah menyanggupi syarat yang diajukan Bu Engkiamowi yang seketika dia dan ayahnya datang melamar Hui Hang, dia lalu pergi untuk mencari gadis yang membuatnya tergila-gila itu. Juga dia akan menyelidiki tentang akar bunga gulun pasir yang menjadi satu di antara syarat yang diajukan Ou Yang Sek. Ketika dia kebetulan lewat di tempat itu, dia melihat kioklan yang dikeroyok lima orang tokoh kaipang itu. Melihat betapa lima orang itu berlutut dan meratap minta ampun, sumahok tersenyum mengejek, yang kajian ganggu adalah nona ini, maka kepadanyalah kalian harus mohon ampun, sumahok adalah seorang macu keranjang yang selalu haos akan wanita cantik. Begitu melihat kioklan dikeroyok tadi, yang mendorong dia turun tangan menolong dan menentang lima orang pengemis adalah karena dia melihat betapa cantik manisnya gadis yang dikeroyok itu. Andai kata gadis itu berwajah buruk, belum tentu dia akan suka membantu perkelahian yang tidak ada sangkut prautnya dengan dirinya. Kini lima orang pengemis itu memberi hormat dan berlutut menghadap kioklan. Nona, ampunkanlah kami, ampunkanlah kami. Mereka meratap. Kioklan adalah seorang gadis yang lincah dan galak, juga keras, akan tetapi darah ini sama sekali tidak memiliki hati yang kejam. Memang lima orang ini bersalah karena mengelah murid-murid mereka yang kurang ajar terhadap dirinya. Akan tetapi kesalahan itu tidaklah sedemikian besarnya sehingga mereka perlu dihukum mati. Maka, ia pun berkata kepada Sumahok. Tai Hiap, pendekar besar, ampunilah mereka, tidak perlu dibunuh. Mereka tentu sudah bertaubat dan tidak akan berani sewenang-wenang lagi. Harapkah suka memberi obat penawarnya, Sumahok tersenyum, lalu merogoh saku bajunya, mengambil lima butir pel dari bungkusan. Angkat muka kalian dan buka mulut kalian katanya kepada lima orang pimpinan pengemis itu. Lima orang itu mentaati perintah ini dan lima kali Sumahok menggerakkan tangan dan setiap orang menerima sebutir pel yang meluncur masuk ke dalam mulut. Mereka menelan pil itu dengan hati merasa lega dan girang sekali. Sumahok lalu menggerakkan kakinya, menendangi mereka berlimat, tepat di tempat yang terluka sambil berkata, sekarang, pergilah kalian lima orang itu terguling-guling, akan tetapi mereka merasa girang sekali karena tendangan itu agaknya merupakan care pengobatan pula. Mereka menjurah dengan hormat ke arah Sumahok, kemudian pergi melarikan diri dari tempat itu, diiringi suara tawa Sumahok. Dengan girang dan kagum sekali Kyoklan kini berhadapan dengan Sumahok. Sejenak mereka saling pandang dan saling mengamati, kemudian Kyoklan bertanya, siapakah engkau yang begini lihai? Benarkah bahwa julukanmu adalah Toksiao Kwei Sumahok mengangguk dan tersenyum, saya yang bodoh bernama Sumahok dan memang orang di dunia kagum memberi julukan Toksiao Kwei kepada aku. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama nona yang mulia sikap dan ucapan Sumahok amat manis dan merendah memang pemuda ini terkenal sebagai seorang pemuda yang pandai merayu dan mengambil hati wanita cantik, sikapnya lemah lembut. Kyoklan terbelalak kagum. Ayo kalau begitu, tentu engkau putra dari Kwei Siaw Giamong Sumahkoan, bukan Dambiam Sumahok Heran. Gadis ini mengenal nama besar ayahnya. Kalau begitu bukan gadis semharangan pula. Bagaimana engkau dapat menduga sedemikian tepat, nona? Bolehkah aku mengetahui siapa namamu dan mengapa pula nona berada di sini di keroyor lima orang jembel busuk tadi namaku Kyoklan, dan kakakku pernah menerima ayahmu sebagai tamunya. Pernah kakakku menceritakan hal itu kepadaku dan mengatakan bahwa ayahmu adalah seorang di antara para datuk persilatan yang amat sakti. Siapa kira, hari ini aku bertemu dengan putranya? Sumah Tai Hiap, kalau begitu, marilah ikut denganku agar engkau dapat bertemu dengan kakakku. Dia tentu akan senang sekali bertemu putra Sumah Locian Pwe, orang tua gagah Sumah. Marilah, Tai Hiap.